Kepolisian Republik Indonesia melakukan ekshumasi atau penggalian makam untuk keperluan medis terhadap korban kasus dugaan pembunuhan oleh Oknum 10 IAL pada 24 Desember 2022 di kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono mengatakan dalam proses ekshumasi, Mabes Polri menurunkan 5 tim yang terdiri dari kedokteran kesehatan yang bekerjasama dengan Dokus Polda Sumatera Barat. Kepolisian melakukan ekshumasi makam yang diduga korban pembunuhan atas nama Iwan Sutrisman Telambuana yang dilakukan oleh Oknum 10 Iangkatan Laut Sersan Dua Pom Adan Aryan Marshal dan seorang warga sipil bernama Muhammad Alvin Andrian pada 24 Desember 2022 di kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono saat ditemui di Padang Rabu 17 April sambil sampel DNA untuk dicocokkan dengan DNA keluarga korban. Dalam proses ekshumasi ini, Mabes Polri menurunkan 5 tim yang terdiri dari kedokteran kesehatan atau Dokus yang bekerjasama dengan Dokus Polda Sumbar. Juga proses berikutnya pastinya kita akan melihat apa yang menjadi kebutuhan penyidikan. apakah cukup itu atau ada keperluan yang lain untuk memenuhi berkas yang mungkin untuk ditambahkanlah ketenangan-ketenangan saksi, ketenangan ahli, dan lain-lain. Seperti itu. Sebelumnya kasus itu bermula saat Iwan mengikuti proses pendaftaran calon bintara TNI AL di Lanal Nias. Pelaku menjanjikan bisa meloloskan Iwan dengan total uang yang diberikan keluarga korban kepada Adan mencapai 240 juta rupiah. Namun karena desakan orang tua korban serta takut mengembalikan uang, Adan membunuh Iwan. Dari Kota Badang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, Muwartakan.